Intro Kira-kira Makhluk yang paling menakjubkan imannya itu siapa? Sahabat menjawab Para malaikat ya Rasulullah Nabi menjawab bukan Ternyata sama malaikat Bagaimana mereka tidak beriman kepada Allah Mereka bisa berdialog langsung dengan Allah Jadi tidak setimewa itu Mereka beriman kepada Allah para malaikat Karena mereka bisa langsung melihat kepada Allah Lalu sahabat berkata lagi Kalau begitu Para Nabi dan Rasul yang istimewa imannya Kata Nabi Tidak Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah Kami menerima wahyu Bisa berdiskusi dan bicara langsung dengan malaikat Ya wajar kalau kami beriman Lalu Sahabat lagi berkata Kalau begitu Kami-kami ini sahabatmu ya Rasul Nabi bersabda bukan juga kamu Kenapa? Bagaimana kalian tidak beriman kepada aku Mereka tidak beriman kepada Allah Kalian ketemu dengan saya Kalian melihat mujizat Kalian bisa berdialog dengan saya Ya wajar kalau kau beriman kepada Allah dan Rasulnya Kau melihat saya Kalau begitu seluruh sahabat berkata Kalau begitu siapa ya Rasulullah? Kira-kira siapa? Saya tanya Bapak-bapak pernah ketemu Allah? Bapak pernah ketemu Allah? Coba jawab Pernah ketemu Allah? Tidak Pernah ketemu Nabi Pernah lihat mujizat? Pernah lihat mujizat Nabi? Subhanallah Tidak tuh Tapi apa Bapak beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah dan Rasulnya? Beriman Luar biasa Tidak pernah ketemu Allah Tidak pernah melihat Nabi Tidak pernah melihat mujizat Tapi beriman kepada Allah Percaya kepada Allah dan Rasulnya Maka kata Nabi Kalian inilah yang menjadi Orang-orang yang menafjubkan imannya Yang insya Allah Bersama saya nanti minum di Telaga Al-Kawzar Kita semua lah ini Tidak pernah lihat Nabi Tidak pernah ketemu Tidak pernah lihat mujizat Tapi kita datang solat subuh Itu bukan karena menunggu hadiah Bukan karena mengharap bonus Ada pembagian baju seragam Ada pembagian sembako Kalau datang Eh memang dilihat hadiahnya Sekarang Apa ada yang mengharap beras datang ke sini? Tidak Apa yang menggerakkan Bapak datang ke sini? Karena percaya kepada Allah Dan beriman kepada Rasulullah Maka itulah orang-orang yang menakjubkan imannya Kitalah semua ini Tapi apa cukup sampai di situ? Belum Sebab Nabi Pernah Assalamualaikum warahmatullahi Salam maghrib Assalamualaikum warahmatullahi Ada sahabat namanya Sa'labah Ini Sa'labah Assalamualaikum warahmatullahi Sahabat yang lain bersikir Allahumma antas salam Ini Sa'labah Allahumma lantas jalan Assalamualaikum Lupa Langsung lompat Sahabat yang lain bersikir Ini langsung lompat Pergi Kan ada orang begitu Pak Assalamualaikum Salam Lihat-lihat pintu Mana ini Dan yang paling menjengkilkan lagi Dia ambil sahabat paling depan Baru Assalamualaikum Langsung pergi Karena dia bilang Tidak ada doa bersama Ada kan yang begitu Itu tidak beradab Kalau Bapak tidak mau doa bersama Tidak mau bersikir bersama Selesai sholat Tolong hargai orang yang mau sikir Gimana caranya Di belakang lah kau duduk Supaya kau tidak halang-halangi Orang yang main Coba lihat Ada itu yang begitu Pak Salam Lupa Kau tidak hargai orang tua Yang ada di sampingmu Mupolo-polo Itu orang-orang Tidak beradab itu Biar hebat ilmumu Kalau kau tidak beradab Tidak ada nilainmu di hadapan Allah Karena Nabi jelaskan Hairun nas Anfa'hum linas Paling baik diantara kalian Yang paling bagus Manfaatnya Kau rugi karena orang kau injak-injak Bahkan Nabi ditanya Untuk apa kau datang ke muka bumi Ya Rasul Untuk apa kau diutus ke muka bumi Kata Nabi Mencerdaskan kehidupan bangsa Bukan Memberantas kemiskinan Bukan Untuk apa Li utammiman Maqariman ahlak Memperbaiki ahlak Kira-kira Kalau Bapak Assalamualaikum Masih sikir-sikir Tiba-tiba dipotong Tersinggung apa tidak Tersinggung apa tidak Tersinggung Pak Eh kurangnya jarak nih Maka kalau Bapak Ibu Tidak mau bersikir Setelah sholat Tidak mau bersikir bersama Ya sudah lah Di belakanglah duduk Di belakanglah ambil sab Supaya Anda tidak melukai perasaan Sesama Muslim Ini Sa'laba Assalamualaikum warahmatullahi Lompat Dilihat sama Nabi Baik Sa'laba ini Tidak tahu bersikir-sikir Hari kedua juga begitu Assalamualaikum warahmatullahi Lompat Hari ketiga Begitu lagi Eh dipanggil sama Nabi Sa'laba siliku dulu Kau ini sombong sekali Kayak ku tidak membutuhkan Allah dalam hidupmu Ya selesai kau sholat Berdoa lah kau dulu Duduklah kau sebentar Bersikir-sikir Memuji Allah Berdoa Ini kayaknya kau sombong sekali Tidak membutuhkan Allah Jadi kalau ada orang Pak Selesai sholat langsung pergi Ada dua kemungkinan Satu Dia sombong merasa Tidak membutuhkan Allah Yang kedua Mau sekali belak Belak di jambang Mudah-mudahan Yang cepat pulang tadi itu Karena mau Buang air besar Atau mau pergi Urus perahu Ya kan Nah Akhirnya mendengar ini Sa'laba berkata Ya Rasulullah Sebenarnya ini Sudah lama saya mau Tapi baru ini Ya sekesempatan lah Saya ini orang miskin Ya Rasul Satu di sarungku Ada disini yang satu sarungnya Ada disini satu sarungnya Pak Tidak mungkin Ini Sa'laba Satu di sarungnya Ya Rasulullah Sikdimili Pakku Kesik Komondroka masikiri Saya tinggal bersikir Tidak ada yang pakai istriku Menunggu keseng istriku di rumah Bergiliran yang pakai ini sarung Sementara waktu maghrib Cepat habis Jadi kalau saya lama bersikir Habis maghrib Tidak ada yang pakai istriku Kira-kira ada miskin begitu disini Ada Tidak mungkin Pak Orang bugis Jangankan sarung satu Istrinya aja keadaan dua Maka Sa'laba lalu berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Karena sudah terlanjur Anda tanya saya ini Tolonglah doakan Saya kasihan Supaya saya kaya juga Kata Nabi Sa'laba Siapa teladanmu Anda ya Rasulullah Siapa yang kau contoh dalam hidupmu Anda ya Rasulullah Kau lihat saya kaya Tidak ya Rasulullah Ya sudah ngapain kau kaya pulang Pulang Kau pikir-pikir lah Kau kira enak jadi orang kaya Kau pikir-pikir dulu Pulang Besok Ketemu lagi sama Nabi Ya Rasulullah Saya sudah pikir-pikir Ini Sudah mikir-pikir Memang Enak kalau miskin Tapi lebih enak lagi Kalau kaya ya Rasul Kalau saya kaya ya Rasul Alhamdulillah Ada bisa rungkuk dua Istriku bisa bersikir dulu Kalau saya kaya ya Rasul Saya bisa beli kambing Untuk kurban Kalau saya kaya ya Rasul Saya bisa bantu tetanggaku Enaklah kalau kaya Kata Nabi Pikir kau dulu deh Pikir kau Sudah ku pikir ya Rasul Memang enak miskin Lebih enak lagi kaya Kau mampu memikulnya Siap Insya Allah Saya mampu memikulnya Baiklah kalau begitu Akhirnya Nabi doakan Nabi kalau doakan Pasti diterima Pak Ya Allah bukakan pintu rezekinya Murahkan rezekinya Sudah didoakan Nabi kasih Al-Qamah Eh Ya Al-Qamah ini Eh Sa'laba Allah kasih Nabi kasih sa'laba Kambing Seekor kambing Betina Yang hamil Tidak ada suaminya Kambing Pak Hamil Tidak ada suaminya Pernah lihat kambing disini Hamil Tidak ada suaminya Pernah Ya biasanya Namanya juga kambing Masa ada kambing Akat nikah Saksi das atlatif Bih kambing Kambing Tapi biasa namanya kambing Pak Tapi sekarang zaman moderit Banyak juga cewek Mau saingan sama kambing Hamil Mulai Yang tadinya belum asan Sudah di masjid Ini kamak ini Baru datang Dulu waktu belum ada Perahunya Belum asan Sudah ada di masjid Sekalinya Sudah ada perahunya Sudah kamak Baru datang Akhirnya apa? Makin hari Dari puluhan ekor Menjadi Ratusan ekor Akhirnya apa? Bukan lagi Kamak dia datang Mas sebuk nih Mas buk Mas buk pak Sudara kat terakhir Baru datang Dalam hati Nabi Ayi Nah kenatongannya Wala Karena betul Sudah ini musibah Sak labah Lama-lama Makin banyak Kambingnya Tidak muncul Misak labah Tidak muncul Sama sekali Berjamaah Lalu Nabi bertanya Saudara-saudara sekalian Ada yang Lesa labah? Nggak ya Rasul Sibu Ngurus kambing Inna lillahi Suruh bayar Suruh bayar Sakat kambingnya Pergilah sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Eh kau Ya sak labah Kami diperintah Rasulullah Untuk mendatangimu Minta sakatmu Minta kau keluarkan Kambingmu Apa kata Sak labah? Nabi minta kambing Bayar kau sakatmu Eh 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 Enakmu Saya setengah mati Urus ini kambing Siang malam Saya urus Gara-gara ini kambing Saya tidak datang ke masjid Kamu datang Minta-minta Siapa kamu? Lapor sama Nabi Inna lillahi Wa inna ilahi Roji'un Nah kenatongannya Balak sak labah Datang dua kali Tidak bayar sakat Datang ketiga kalinya Penagi sakat Tidak mau Akhirnya Wafat Rasulullah Tidak pernah bayar sakat Sak labah Ada yang terlupa Sebelum Wafat Rasulullah Turun perintah Quran Informasi Banyak diantara kalian Sebelum dia kaya Hamba Allah Tapi setelah kaya Menjadi hamba harta Wutunna rudega Waramparana Marajimah sempajang Sisa Sekalina Waramparana Nal lupain Dipunggalah ta'ala Lebih nasompani Waramparana Ayat ini disampaikan Kepada sak labah Sak labah Baru ayat turun Kamu nak kena ini Kau je orang Madinah Begini Sak labah kemudian Istighfar Astagfirullah Dia ambil Hartanya Kambingnya Dia kirim Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Terima sakatku Apa kata Nabi Sak labah Sudah Bawa Pulang itu Kambingmu Tiga kali Tiga kali Saya pergi Utusanku Tiga kali Itu sahabatku Kau suruh Tapi kau tidak mau bayar Sudah Kau kasih malu saya Bawa Andri Kalau orang bugis Andri Kau labu aja Andri nih Andri Nabi tidak terima Apalagi saya Tidak berani Wafat lagi Abu Bakar Diganti oleh Umar Ya Amiral Muminin Terima sakatku Kata Umar Nabi tidak berani terima Abu Bakar Tidak terima Mana saya berani Akhirnya Gelisah 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 lah ini Sahabat ini Tidak bayar sakatnya Sengsara perasaannya Al-Qamah ini Ya Saklabah Maksud saya Sengsara dia Nabi tidak terima sakatku Abu Bakar Tidak terima sakatku Umar Tidak terima sakatku Dia gelisah 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 Akhirnya apa Bangkrut Mati semua Kambing-kambingnya Hilang semua Kambing-kambingnya Jatuh miskin Dan dikabarkan Dia matinya Dalam keadaan Fasik Na'uzubillah Benzani Nah banyak Di antara kita Begitu Pak Sebelum dia Kaya Rajin Berjamaah Di masjid Sebelum dia Kaya Baik sama Tetangganya Sebelum dia Kaya Bagus Sopan santunnya Tapi setelah Kaya Tidak pernah Lagi datang Ke masjid Jangankan Tetangga Saudara Kandungnya Saja Dia sudah Tidak baik Sama dia Maka Sesungguhnya Kekayaan Paling Enak itu Pak Kekayaan Paling Tinggi Bukanlah Harta Tapi Iman Harta Tidak Dibawa Mati Saya bilang Sama Sederiku Tidak usah Kau Buingung Soal Harta Nah Kau tidak Bawa Mati Itu Harta Nah Bila Memang Tidak Dibawa Mati Tapi Kau tidak Ada Harta Rasanya Mau Mati Iya Iya Tuh Nah Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Sak Labah Ketika Tidak Punya Kambing Nikmat Hidup Iman Dia Dapati Dia Datang Berjamaah Di Masjid Dan Itu Sisi Mulia Di Hadapan Allah Tapi Setelah Dia Punya Kambing Ratusan Ekor Akhirnya Imannya Hilang Dan Orang Kaya Itu Pak Jangan Pikir Enak Jadi Orang Kaya Itu Orang Kaya Itu Banyak Pertanyaannya Nanti Di Akhirat Ditanya Kambingnya Ditanya Perahunya Ditanya Mobilnya Ditanya Tabungannya Ditanya Semua Itu Rumah Rumahnya Banyak Pertanyaan Kalau Kita Orang Miskin Apa Mau Ditanyakan Rumah Kontrak Mobil Angkutan Ngomong Motor Grab Gojek Sepeda Tidak Punya Apa Mau Ditanyakan Apa Cincin Palsu 10.300 Apa Mau Ditanyakan Coba Orang Kaya Biar Biar Giginya Ditanya Itu Mas Digigimu Dari Mana Kau Dapat Itu Ditanya Semua Jammu Itu Kalau Dilihat Gajimu Tidak Bisa Kau Beli Itu Dari Mana Ditanya Semua Kalau Kita Orang Miskin Jam Tidak Ada Jadi Cepat Itu Orang Kaya Masuk Juga Sorga Tapi Mega Pak Kutan Anak Pak Orang Miskin Sudah Dalam Sorga Orang Kaya Masih Ditanya Dia Ada Cerita Tersangka Pertama Maju Maju Nama Inem Pekerjaan Pembantu rumah tangga Gaji Hartamu Kau dapat Dari mana Gaji Bulan-bulan Satu juta setengah Jadi Pembantu Tuhan Sebenarnya Tidak ada Cita-citaku Jadi Pembantu Tapi Karena Tidak ada Jesaku Tidak ada Sertifikaku Mamaku Sakit di kampung Ya saya jadi Pembantu Supaya ada Gaji Saya belikan Obat Mamaku Kesian Tiap bulan Sekiranya Rantuan aku Satu juta Lima ratusnya Untuk saya Tiap bulan itu Wih Hebat Mobil Tidak ada Rumah Tinggal di rumah Nyebajikan Tabungan Apa Menabung Yang mau dimakan Bulan-bulan Sajjah Cukup Kau Solat Solat Bukan cuma Lima waktu Tahajud Saya bangun Kalau saya ada Masalah Kau puasa Alhamdulillah Bukan cuma Ramadhan Senin Kamis Saya puasa Kau sedekat Kadangkala Kalau saya beli Sayur Saya Belebihkan Seribu Rupiah Untuk Penjual Sayur Bagus Kalau begitu Kau masuk Surga Masuklah Surga Tidak banyak Pertanyaannya Pak Masuk Surga Beberapa Tahun Kemudian Tersangka Nomor Seribu Tiga belas Maju Nalia Inam Ini bosku Ini yang paling seke Ini Bagaimana modelnya Dia ditanya Mulailah ditanya Pak Nama Haji Wacok Pekerjaan Juragan Kapal Bah Mulai ditanya Itu kapalmu Dari mana Tidak jelas Ditumbu Pak Tak lempar Matanya Satu Pak Ditumbu Di keluar Matanya Itu Itu Palu-palunya Malaikat Kata Nabi Tujuh kali Beratnya dunia Dan isinya Baru sama Bayangkan Itu Pak Bayangkan Itu Palu-palunya Satu kali Palu-palu Pak Tak lempar Tujuh tahun Baru sampai Nabi bilang Ini Masih Lihat Ini bosku Iya Ini Banyak Bicara Oh ditanya Tidak jelas Pak Ditanya lagi Mobilmu Dari mana Anu 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 Apa Ditempelin lagi Pak Keluar telinganya Berdara-dara Masuk Tuan di surga Pak Tapi banyak pertanyaan Tapi Bapak Belur Mak Dara-dara Mana Dia Pak Bengkok Mukanya Patah-patah Kakinya Masuk Dia surga Jalan setengah Mati Masuk Dia surga Ketemu Sama Inam Pembantunya Nabi Lihat Pak Kenapa Eh Dia Bicara Situ Ikut Dari Baru Muncul Saya Ini Sudah Lama Di Dalam Kenapa Baru Muncul Saya Terlambat Kenapa Bisa Terlambat Saya Kira Ada Mobil Tak Tiga Tiga Bila 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 Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Miskin Beriman Jauh Lebih Baik Daripada Kaya Fasik Saya Ulang Miskin Beriman Jauh Lebih Mulia Daripada Kaya Jabatan Tinggi Tapi Fasik Pilih Mana Pak Miskin Beriman Kaya Kafir Pilih Mana Pilih Mana Kalau Saya Pilih Kaya Beriman Paling Sial Sudah Miskin Fasik Sudah Miskin Dah Sholat Itulah Yang Paling Sial Hidupnya Nah Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Makna Terpenting Dari Taklim Kita Ini Pelihara Iman Kalau Kita Miskin Harta Jangan Putus Asa Tapi Kalau Miskin Iman Itulah Kemiskinan Yang Paling Menyakitkan Tapi Demi Allah Saya Jarang Melihat Orang Yang Baik Solatnya Rajin Puasa Senin Kamis Najinya Bagus Tidak Merugikan Orang Bagus Ahlaknya Jarang Saya Lihat Ia Miskin Jarang Tidak Banyak Hartanya Tapi Bahagia Hidupnya Berapa Banyak Orang Pak Tidak Pernah Kita Lihat Datang Masjid Solat Jangankan Lima Waktu Jumat Saja Dia Jarang Datang Hari Jumat Tapi Paling Terlambat Datang Paling Cepat Pulang Orang Khutbah Dia Tidur Begitu Selesai Khutbah Langsung Bangin Aliran Apa Yang Tidak Ada Khutbah Bukan Tidak Ada Kau Yang Tidur Ya kan Hanya Begitu Tidak Pernah Datang Ke Masjid Tapi Kok Hartanya Banyak Sesungguhnya Harta Itu Yang Allah Berikan Bukanlah Nikmat Tapi Azab Ini kan Dunia Nelayan Ini Ya kan Bapak Tau Kalau Mepekan Mancing Pernah Mancing Pak Pernah Uang Pernah Sering Itu Kalau Bapak Mancing Apa Di Ujung Kain Apa Di Ujung Kain Apa Umpan Itu Itu Umpan Kira-kira Mau kasih Senang Ikan Atau Tidak Mau Kasih Senang Ikan Tidak Pancing Namanya Dipancinko Andre Lutik Keko Makan 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 Berarti Orang Yang Kaya Tapi Tidak Pernah Batu Agamanya Tidak Pernah Ingat Allah Sesebenarnya Dia Lagi Dipancing Dikasih Makan Itu Pancing Di Dalamnya Ada Kain Begitu Kekan Makan Naik Bayangkan Nasibnya Itu Ikan Kepalanya Langsung Dipotong Direbus Dikasih Garam Coba Begitulah Orang Kaya Yang Tidak Bagus Simannya Dikasih 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 Terus Supaya Dia Semakin Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Na'udzubillah Min Zalib Nah Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Ini Saja Tausia Kita Mudah Mudahan Ada Manfaat Jangan Lupa Tetap Jaga Kesehatan Ya Jangan Lagi Kita Bilan Tidak Ada Corona Kalau Ada Orang Bilan Tidak Ada Corona Sini Saya Bawa Di ruang Isolasi Orang Yang Kena Corona Jangkau Pakai Masker Maka Caranya Adalah Pakai Masker Pakai Masker Ini Bagus Ini Masker Tidak Ada Ruginya Orang Pakai Begini Tidak Ada Ruginya Ya Hidung InsyaAllah Terhindar Dari Debu InsyaAllah Kalau Terhindar Dari Debu Hidung Dia Kena Influenza Ya Caranya Memelihara Kesehatan Ini Satu Hidup Hidup Sehat Minimal Istirahat 8 jam Kalau Tidur Jangan Begadang Makan Yang Bergisi Ya Ustaz Mana mau Bergisi Ustaz Nah Kita Ini Tidak Punya Pembeli Daging Tidak Usah Makan Daging Makan Bergisi Itu Satu Syaratnya Halal Jangan Makan Yang Tidak Halal Ya Jaga Perasaan Jangan Selalu Cemas Jangan Suka Berkelahi Jangan Selalu Dendam Orang Yang Selalu Enak Perasaannya Hatinya Selalu Bahagia Imunnya Ningkat Kalau Imunnya Baik Maka Biar Masuk Imun Biar Masuk Kuman Imun Usir Itu Kuman Imun Itu Daya Tahan Tubuh Dan Umumnya Nelayan Daya Tahan Tubuh Kuat Kuat Dingin Kuat Matahari Terendam Air Laut Itu Air Laut Itu Sumber Obat Ya Insya Allah Sudah Sudah Jaga Jarak Pakai Masker Jangan Pernah Pegang Tangan Sebelum Cuci Tangan Jangan Pernah Pegang Muka Sebelum Cuci Tangan Insya Allah Selebihnya Bertawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibu Bapak Demikian Kita Tidak Buka Sesi Tanya Jawab Sebab Saya Harus Ke Bandara Jam Tujuh Dan Saya Harus Pulang Dulu Mandi Prepare Persiapan Dan Orang Bugis Itu Insya Allah Kalau Dia Pergi Merantau Umumnya Sukses Dan Dermawan Jangkit Sekit Karena Tidak Ada Orang Suka Itu Orang Sekit Bahkan Orang Sekit Sekalipun Tidak Suka Itu Orang Sekit Dia Bila Dia Itu Jelek Ciri Orang Dermawan Itu Di Satu Negeri Kalau Masjidnya Bagus Berarti Orang Yang Ada Di Kampung Itu Dermawan Tapi Kalau Masjidnya Jelek Itu Masjid Alhamdulillah Masjid Tak Bagus Tinggal Ini Kubah Yang Mau Diperbaiki Ini Kubah Kalau Tidak Bagus Bapak Mati Orang Yang Baik Rumah Kenapa Itu Sapa Masjid Tidak Beres Yang Kata Saya Serius Ya Mudah Mudah Ada Manfaat Terima Kasih Lebih Dan Kurang Ambil selamat menikmati